Tapi ini umur 17, ngomongnya udah korporat. Belajar Ustaz. Keren. Terus apa yang dia alami? Jadi pada saat waktu itu ada... Ini kan teman-teman perlu hikmah ya. Perlu motivasi ya. Gimana caranya dagang di masa pandemi. Masa susah tapi tetap survive, bahkan tetap untung. Mas Ali punya tips gak? Sebetulnya tips yang pasti, tiap orang punya trik dan tips yang berbeda-beda. Cuman yang kemarin dia alamin intinya... Ya betul kata Kak Kumi tadi bahwa... Ya intinya jangan yakin sama ihtiar kita. Jangan yakin diri kita mampu. Jangan yakin sama produk kita mampu gitu loh. Tapi yakinnya sama Allah. Balik lagi Ustaz. Bahwa ya Allah yang mampu ngejual itu di masa pandemi. Allah yang mampu melariskan itu di masa pandemi. Kita gak punya daya dan upaya. Jadi jangan jalan sendirian ya? Betul. Jalan sama Allah. Sama Allah supaya... Ya kalau backupnya Allah... ...kita sudah sangat tenang gitu. Tapi kalau kita masih menganggap diri kita yang bisa... ...itu yang kadang-kadang keliru Ustaz. Ya kita kan harus bangun keyakinan nih bahwa kita mampu, kita bisa. Nah itu... Di mana menyelaraskannya itu? Menurut pengalaman Mas Ali sebagai pengusaha? Melaraskan itu yang penting... Ya ihtiar harus Ustaz. Ihtiar harus. Cuman kadang-kadang ya tadi kita lupa. Bahwa yang menjadikan kita semua sampai saat ini. Yang menjadikan barang kita semua laku. Yang menjadikan bisnis kita bertahan sampai sekarang. Bukan karena kita. Tapi karena Allah. Balik lagi. Kita membuat seikhtiar sehebat apapun. Tapi kalau Allah gak ridho ya gak akan terjadi gitu. Cuman kalau kita ikhtiarnya biasa aja. Ihtiar bergerak. Tapi Allah senang sama kita. Ya Allah akan kasih apa yang Allah pengen gitu Ustaz. Saya pernah ngaji sama serotip anabulsi. Ketika di posisi orang gak punya cahaya di matanya. Gak ada energi di badannya. Karena menganggap bahwa ya semua karena Allah. Tapi pada saat dia menyebutkan Allah. Dia gak menunjukkan powernya. Gak menunjukkan kemudian spirit dan motivasinya. Serotip bilang Anda menghina Allah. Nah ini dari sini kemudian saya sering mengajukan pertanyaan balik gitu. Dimana posisinya gitu. Ketika kita harus yakin. Ini produk kita top punya. Nah dimana posisinya. Ini dagangan harus berhasil. Nah dimana posisinya. Ketika kemudian kita membawa nama kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah. Gimana tuh ya. Supaya orang tuh gak lemah gitu. Di SOP gak lemah, di penampilan juga gak lemah, di produksi gak lemah. Jadi yang selama ini saya pahami sama teman-teman di usaha, partner dan tim dan sebagainya. Ya memang Allah ini tergantung prasangka hambanya. Artinya kalau kita yakin kita akan sukses. Kita yakin ya Allah akan wujudkan itu. Tapi kalau di awal kita sudah tidak yakin sama produk. Tidak yakin sama ihtiya kita. Ya mau gimana Allah wujudin kalau kita sendiri. Tapi gak yakin. Tapi ada satu step dimana kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Kerahkan seluruh kemampuan terbaik. Tapi ujung-ujungnya mentok. Nah saat itulah kita pasrah sama Allah. Udah gimana Engkau ya Allah. Engkau mau kayak gimana pun aku terima gitu. Iya, iya, iya. Kalau menurut aku sih bukan mentok ya. Tapi Allah pengen ngasih sesuatu yang lebih besar daripada itu gitu. Jadi gak ada tuh kayak kalau kita udah pasrahin ke Allah. Jalan mentok tuh gak ada gitu loh Pak. Pasti ada sesuatu yang lain yang Allah pengen kasih ke kita gitu sih kalau menurut Allah. Iya memang ini masalah rasa juga pemirsa. Saya coba kita lihat Quran ya. Kita lihat Quran ini ada yang menarik. Misalkan Al Qalam ya. Ayatnya ayat 18. Ya pemirsa ayat 18. Ayat 18 itu bunyinya cuman sepenggal. Wala yastathnun. Bunyinya itu doang Mas Ali. Rakumi, pemirsa. Wala yastathnun. Jangan sampe gak nyebut Allah. Jadi ketika kita memotivasi diri kita. Ini kita ini harus maju. Kan gak ada Allah tuh disitu. Sebaiknya kita menyebut Allah. Misalkan izin Allah nih kita harus maju. Jadi from the beginning kita sudah langsung ikat sat gitu. Termasuk misalkan ketika kita memuji. Wih warung ente maju ya. Tapi gak ada Allah tuh. Gak ada sebutan Allah nya. Nah kita pun ketika memuji kita harus menyebut nama Allah. Kalau misalkan gini. Masya Allah ya warung ente maju. Ada Masya Allah. Tadi yang Mas Ali sampaikan tuh bener banget bahwa. Pada akhirnya kan baik sangka kita juga penting ke Allah kan. Ketika dari awal kita yakin produk kita unggul. SDM kita juga unggul. Pabrik kita mampu. Jalingan distribusi kita juga top punya. Nah itu kan juga bagian dari iman tau. Betul, betul. Rasangka. Nah pernah gak ngalamin yang tadi episode buntung itu? Bukan pernah lagi Stad. Sering Stad. Artinya pengalaman ini hari-hari lah. Cuman ada satu momen dimana. Itu salah satu titik terparah dalam hidup Stad. Dimana saat usia 17 tahun. Waktu itu sudah merintis usaha distributor. Oh 7 tahun yang lalu nih? 7 tahun yang lalu. 17 tahun. 17 tahun Stad. Sudah merintis usaha distributor kue kering Stad. Distributor kue kering. Yang dimana ya kita biasa melayani kliennya korporat maupun orang-orang biasa. 17 tahun? 17 tahun Stad. Hasil lu gileng-gileng kepala lu. Luar biasa Mas Ali ini. Nah iyalah 17 tahun anak-anak masih minta ongkos. Bahkan anak S2 aja masih bisa minta SPP semester itu. Anak S2 lu. S2 itu kan berarti kira-kira umurnya 25 lah ya. Hah? Betul gak? Tapi ini umur 17 ngomongnya udah korporat. Belajar Ustaz. Keren. Terus apa yang dia alami? Jadi pada saat waktu itu ada momen dimana satu orang pesan barang Stad. Ini kan hal yang biasa. Cuma dia pesan barang dengan jumlah yang cukup besar buat saya di usia yang ke 17 tahun waktu itu. Jadi dia pesan barang senilai berapa ribu toples. Angkanya senilai 80 juta Stad. Ya gede. Gede. Dan saya gak maksudnya SOP saya jalankan. Kehati-hatian saya jalankan. Ikhtiar maksimal saya jalankan. Ketika orang ini sudah transfer, sudah bayar saya melakukan cross check ke bank dan lain-lain. Ada. Semua aman Stad. Aman. Cuma karena ini antar bank dan sebagainya dia transfernya di hari Jumat dan akan masuknya Senin. Dan kita antar langsung barangnya dan saya ikut pada saat pengantaran itu. Karena saya senang saat berhubungan dengan orang baru dan klien seperti ini harus dijaga. Iya 80 juta. 80 juta. Iya kan? Kita datang kesana ketemu sama orangnya langsung. Ketemu serahkan barang, bukti transfernya kita minta yang tadinya di scan di foto doang. Betul ternyata. Dan kata bank cross check itu real. Ada. Akan masuk di hari Senin. Hmm. Kita pulang. Pulang lagi ke Bandung. Sampai di Bandung hari Senin kita nungguin tuh. SMS banking kita nunggu tuh dari pagi Stad. Notifnya. Ternyata gak ada-ada mulai keringit dingin. 80 juta. Mulai keringit dingin. 17 tahun. Lapor 17 tahun. Lapor lagi ke bank. Ternyata ini modus baru Stad. Waduh. Ini modus baru penipuan. Ada orang dalam bank yang main. Iya salah. Jadi ikutinya hilang. Duitnya hilang. Balik lagi ke lokasi itu ternyata rokok itu hanya disewa satu hari. Oh bisa. Satu hari jadi. Tapi ini jangan jadi malah ide loh pemirsa. Jadi bener-bener hilang aja dia bawa barang. Duit gak ada masuk. Ya Allah sempet-sempet ya. Jadi. Apa yang terjadi terus? Bingung, gelisah, takut. Bukan hanya bingung Stad. Itu tiga hari, tiga malam gak mau makan. Mikirin artinya gak mau melibatkan orang tua di masalah ini. Cuman untungnya Alhamdulillah punya orang tua yang masih support. Kalau gak ada orang tua gak tahu apa yang kejadian pada saat itu. Ente kan harus bayar tuh. Harus bayar. Ke pabrik. Harus bayar. Untungnya ya karena ini musibah. Semua mengerti, semua pihak mengerti. Ini kita ngobrol bareng, duduk bareng. Ya semua kasih dispensasi walaupun tetap ada nominal yang harus dibayar. Cuman ya ada dispensasi artinya setelah kejadian itu beres juga masalahnya. Walaupun orangnya gak ketemu sampai sekarang. Iya, iya, iya. Lumayan jadi cadangan amal. Iya, iya. Ah ini bagus nih. Jadi cadangan amal. Gitu. Oke. Eh Kak Umi, siapa pemirsa Zoom? Iya ini kita udah ada pemirsa Zoom yang bergabung. Ada... Samsia Tarakan. Samsia Tarakan. Refi Blitar. Ya. Imam Surahman. Alhamdulillah. Kita ke Mas Imam. Iya. Oke. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Eh dimana posisi ya? Saya di depok Ustadz. Depok. Apa sehari-hari? Saya dulu sebagai trainer outbound. Sekalian bisnis kecil-kecilan juga di rumah. Wow trainer outbound? Iya. Wah boleh nih. Kami punya pesantren dua yang baru nih alamnya indah bener. Alhamdulillah. Oke kapan-kapan ya. Kita ngobrol. Oke Mas Imam. Apa yang bisa disampaikan buat pemirsa atau ke Mas Ali atau ke saya Kumi? Ini kan temanya bisnis dan dakwah ya. Tadi kan Mas Ali bilang mengalami jatuh bangun juga gitu kan. Artinya kan bisnis gak untung terus, gak buntung terus gitu kan. Tapi disini spiritnya tadi yang Mas Ali bilang itu tadi kan kadang-kadang itu yang membuat motivasi sekaligus kadang-kadang melemahkan orang juga gitu. Nah yaudahlah gimana-gimana Allah aja lah gitu kan. Tapi akhirnya tidak semangat gitu kan. Nah untuk menerapkan itu kiranya kasih tips yang lebih apa ya istilahnya yang lebih makjlup lah. Lebih nendang. Lagi nendang lagi gitu kan. Dan yang itu yang sekarang terjadi juga Ustadz. Sekalian buat Ustadz Mansur juga ya mungkin bisa menjawab juga. Orang sekarang kan kebanyakan mengerti nih tentang bisnis secara umum lah misalnya. Tapi dia kadang-kadang nabrak-nabrak. Artinya dia gak ngerti tentang fikimu amalah secara syariatnya lah. Nah minta nasihat nih dari Ustadz Mansur kira-kira gimana nih. Ya Mas Ali. Silahkan Mas Ali. Kalau pengalaman usaha ya kita tetap yang ditiru sahabat ya Ustadz ya. Maksudnya sahabat ini kan sebetulnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi Ustadz. Salah satunya dari Abdurrahman bin Auf. Ini kan orang-orang yang dijamin masuk surga saat dia masih di dunia. Artinya cara hidup dia sudah dianggap sukses sama Allah gitu loh. Iya, iya. Termasuk cara bisnisnya. Jadi sahabat-sahabat ini juga gak ngasal bisnis asal jalan. Tapi betul-betul dipelajari, ada ilmunya, ada tekniknya. Ini bentuk ikhtiar sahabat bahwa dia pengen namanya ikhtiar tuh kadang-kadang orang bilang ah udah lah sekedar ikhtiar. Gak boleh. Ah udah lah yang penting bergerak. Harus maksimal ya. Tapi dia gak ngerahkan kemampuan terbaiknya. Setuju. Jadi ketika kita sudah mengerahkan kemampuan terbaik. Setelah itu baru pasrah. Tapi kalau pasrah di awal itu yang salah gitu. Siap. Kalau udah ekhtiar sambil melebatkan Allah gak mungkin Allah juga nelantarin kita. Betul. 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 Betul.